Menjadi satu-satunya wakil pelat nasi yang tersisa, tentu Antoni Sini Suka Ginting membawa harapan besar bagi para PL Indonesia. Pemain jebulan SKS PLN ini pun gak kenyanyiain perjuangan panjangnya di perempat final kemarin dengan mengalahkan wakil Jepang untuk tampil di partai puncak. Berstatus sebagai unggulan kedua di ajang BAC 2023, jelas Ginting yang absen di banyak ajang kejualan supersensi Eropa langsung tampil ganas dan gak mau ngecewain PL Indonesia. Hal tersebut terlihat dari ngototnya pemain kelahiran Cimahi ini di pabak perempat final kemarin hingga berhasil membalaskan dendam kepada pemain Jepang di pabak semifinal. Yap, pertemuan antara Ginting dengan tunggal putra Jepang Kanta Suneyama merupakan pertemuan ke-6 dengan keunggulan head-to-head 3-2 untuk pemain Jepang. Pertemuan di Dubai ini pun seperti menjadi ajang pembuktian bagi seorang Ginting jika diri itu emang layak memiliki ranking yang lebih bagus dibandingkan Kanta Suneyama. Terlihat jika Ginting di sepanjang pertandingan ini bermain lebih bagus daripada ketika bertemu Suneyama di pertandingan kejuaraan sebelumnya ya guys. Kombinasi bola lob serang dengan netting silang andalan Ginting itu berhasil mempura-pura andakan pertahanan pemain Jepang dan memperlebar jarak poin antar keduanya. Beda banget lah mainnya Ginting ini di pertandingan BAC tadi sama waktu lawan Suneyama di ajang Malaysia Open kemarin. Karena ya kita tahu sendirilah kalau waktu di Malaysia Open kemarin Ginting itu kan banyak banget yang melakukan kesalahan sendiri dan bikin Kanta Suneyama ini melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan di semifinal kali ini Ginting berhasil membalaskan kekalahannya tersebut dengan menang 2 set langsung. Tapi kita disini jangan senang dulu ya guys karena kalau kita sedikit menengok ke belakang tepatnya di BAC 2022 lalu kita itu juga punya satu wakil terakhir yaitu Jonathan Christie di partai final. Tapi saat itu sayangnya si Jojo ini harus mengakui keunggulan Lejizia dan kalah 2 set langsung dari Tunggal Putra Malaysia. So ya bisa dibilang kali ini giliran Ginting lah yang dapat kesempatan ini. Dan lawannya Ginting besok si Loh Kenyu sendiri jelas bukan lawan yang gampang yang kaleng-kaleng gitu ya guys. Karena kalau dilihat rekam jejaknya si Loh Kenyu di ajang ini Loh Kenyu ini belum pernah kecolongan 1 set pun dari mulai babak pertama hingga babak semifinal di kejuaraan Asia tahun ini. Nah kalau menurut kawan Magista sendiri gimana nih? Apakah si Ginting ini akan bernasib sama dengan Jojo seperti tahun kemarin? Atau Ginting ini bakal berhasil memenuhi harapan Indonesia dan menjadi jawara di ajang badminton Asia Championship tahun ini? Comment di bawah ya guys.